Oke, halo coy! Kali ini gue pengen ngajakin kalian untuk nostalgia ya. Kita akan nostalgia kembali merasakan Mobile Legends Season 1. Seperti apa sih Mobile Legends ketika Season 1? Langsung aja kita lihat. Check it out! Oh iya, BTW ini videonya dari channel Youtube namanya Demonal coy ya. Nah, yang pertama ada perubahan dari Mia. Nah, disini kalau kita lihat untuk Mia, Mia itu udah mengalami 3 kali perubahan ya atau 3 kali di revamp coy. Nih, kita lihat untuk Season 1. Jadi kalau ketika dia Season 1 itu bisa kita lihat bajunya itu lebih seksi coy ya. Jadi mungkin karena bajunya terlalu seksi, gue rasa itu langsung dirubah sama Monton. Oke, kita lihat skillnya seperti apa. Nah, ini first skill. Oh, skill 1. Nih, skill 1 Mia yang dulu coy ya waktu Season 1. Jadi skill Season 1-nya itu dulu, itu tembakannya banyak banget coy. Kita lihat. Tuh, banyak banget ya tembakannya ya. Tuh, yang dulu itu. Tapi kalau kita lihat untuk yang sekarang, yang sekarang itu dia bisa nembak sebanyak 3 coy. Berbeda ya dari yang dulu ya. Terus, apa ini? Oh, skill 2. Kalau skill 2 yang dulu itu areanya lebih lebar. Sedangkan untuk skill 2 yang sekarang, itu areanya lebih kecil coy. Ya, lebih OP yang dulu sih. Cuman kalau yang sekarang, itu skill 2-nya ada stunnya ya. Kalau dulu nggak ada stunnya. Terus, apa lagi? Ultinya. Nah, ini coy. Untuk kalian yang belum tahu ya, ulti Mia yang dulu. Jadi ulti Mia yang dulu, itu dia seperti nembak burung coy. Tuh, jadi kalau musuhnya kena burung, itu musuhnya kena stun ya. Tapi kalau untuk Mia yang sekarang, itu ultinya dia bisa menghilang. Nih, kita lihat lagi ya. Untuk ulti yang dulu ya. Jadi ulti yang dulu, dia nembak burung. Kalau musuhnya kena, itu musuhnya kena stun ya. Tuh, jadi kombonya skill 2, skill 3. Skill 3, skill 2, skill 1. Nah, kalau yang sekarang, itu kan ultinya menghilang ya. Jadi nggak ngestone lagi coy. Set. Wih, gila sih. Set, langsung mati. Wih, burunonya langsung mati. Oke, selanjutnya ada perubahan dari Franco. Nah, kita lihat. Kalau Franco, itu udah mengalami 3 kali perubahan. Atau 3 kali revamp. Kalau kita lihat dari Franco Season 1, itu bentuknya cukup menarik coy ya. Dia, bentuknya seram banget sih. Seram banget coy. Dia botak, terus di badannya itu penuh darah coy. Penuh darah, dan juga penuh jahitan coy. Ya, sebenarnya gue suka sih bentuknya ya. Jadi bentuknya itu kayak psikopat gitu coy. Kayak psikopat ya bentuknya ya. Nggak tahu kenapa ya untuk Franco Season 1 dirubah ya. Mungkin ya kalau pendapat dari gue. Mungkin karena desainnya itu terlalu seram ya. Jadi karena terlalu seram, itu nggak layak dimainkan sama anak kecil. Jadi mau nggak mau bentuk dari Franco itu harus dirubah coy. Karena terlalu seram coy ya. Nih, dan juga kita lihat untuk Franco yang dulu. Itu skill 2-nya beda coy ya. Kalau skill 2 yang dulu. Skill 1-nya masih sama. Tuh, kalau skill 2 yang dulu. Itu dia mengeluarkan racun di badannya coy. Terus ini apa ini? Oh, setelah di reward. Oh, beda lagi. Oke, oke. Kita lihat. Kita lihat. Kalau Franco yang dulu. Itu skill 2-nya. Dia mengeluarkan racun dari badannya coy ya. Jadi kalau musuhnya di dekat badan dia. Maka musuhnya kena racunnya. Tuh, di badannya ya. Tapi setelah itu di reform sama Monton. Dirubah. Dan kalau yang setelah dirubah. Itu skill 2-nya jadi seperti dilempar coy ya. Yang tadi skill 2 di badannya. Ini sekarang dirubah menjadi dilempar. Jadi kalau dia dilempar. Itu keluar sebuah botol. Dimana di botolnya itu ada racunnya. Dan juga ini untuk skill 2-nya sekarang. Skill 2-nya sekarang. Itu dia seperti menghentakkan kakinya ke tanah. Oke, terus selanjutnya ada perubahan dari Minotaur. Untuk Minotaur ini gak terlalu banyak perubahan coy ya. Masih sama sih. Gak terlalu banyak yang berubah dari Minotaur. Sudah tiga kali di reform sih. Oke, kita lihat. Nah ini. Badannya bisa jadi besar. Skill 1. Ultinya. Tuh, ini ulti ketika itu ya. Sebelum di revamp. Masih sama sih ultinya. Cuma berbeda dari efeknya aja ya. Kalau efek ulti yang sekarang itu efeknya lebih HD coy. Terus selanjutnya ada dari Lolita. Nah untuk Lolita ini yang berubah dari animasinya coy ya. Untuk Lolita ini udah mengalami dua kali perubahan. Ya gak terlalu banyak sih yang berubah. Oke ini skill 1 yang dulu. Set. Dia seperti mengeluarkan sebuah tinju. Set. Skill 1 yang dulu oke. Kalau skill 1 yang sekarang. Oh beda ya. Beda ya kalau skill 1 yang sekarang ya. Kalau yang dulu kan dia mengeluarkan tinjuan gitu ya. Nah kalau yang sekarang itu enggak coy. Tuh dia seperti melemparkan sesuatu untuk yang dulu. Tapi yang sekarang ini enggak ya. Udah berbeda. Terus skill 2 nih. Oke skill 2 nya masih mengeluarkan sebuah tameng. Oke masih sama skill 2 nya. Yap skill 2 gak ada yang berubah. Cuma kalau yang skill 2 sekarang itu ada itunya ya. Oh ultinya nih. Ulti yang dulu nih. Kita lihat. Set. Oh sebenarnya masih sama sih. Masih sama ya. Cuma berbeda dari bentuk garisnya aja sih. Oke selanjutnya ada perubahan dari apa ini? Nana. Oke. Nana skill 2 nya. Masih sama ya Nana ya. Ultimate nih. Ultimate nya nih. Tuh. Itu ulti Nana yang dulu coy. Lihat. Tuh. Ulti yang dulu ya. Kalau ulti yang dulu itu cuma 1 kali ledakan. Tapi yang sekarang itu ledakannya ada 3 coy. Oke selanjutnya Bane. Nah ini yang gue tunggu-tunggu coy. Bane. Jadi untuk Bane. Nah untuk Bane. Untuk Bane sendiri ini udah mengalami 4 kali perubahan coy ya. Untuk Bane ketika dia masih season 1. Itu bisa kita lihat. Itu jenggotnya berbeda coy ya. Jadi jenggotnya itu seperti warna putih. Terus bentuknya itu seperti bentuk-bentuk gurita gitu coy. Dan juga untuk kakinya. Itu bisa kita lihat kakinya. Ini maaf coy ya. Gue gak berkata buruk atau gimana. Ini kakinya cuma ada 1 coy. Jadi kakinya itu seperti kaki gurita gitu ya. Dan juga kaki yang sebelahnya itu. Yang gak ada itu. Itu warna merah. Terus itu dirubah lagi. Perubahan yang kedua itu berubah. Yang berubah itu dari jenggotnya. Dari jenggotnya putih itu sekarang dirubah menjadi putih biru. Dan juga warna kakinya. Warna kakinya itu dirubah menjadi warna biru. Terus dirubah lagi menjadi yang ketiga. Dan menjadi yang sekarang coy. Yang sekarang itu bentuknya lebih seram ya. Oke ini kita lihat untuk Bani yang dulu. Nih skill 1 yang dulu. Jadi skill 1 yang dulu itu dia seperti nembakkan air ya. Terus dirubah lagi. Dirubah lagi menjadi seperti melemparkan bom. Tuh jadi kayak bom ya kalau yang sekarang ya. Kita lihat skill 2. Nih skill 2 Bani yang dulu. Kalau yang dulu dia seperti mengeluarkan gentong air gitu ya. Gue gak tau juga sih fungsinya untuk apa ini. Apakah nambah attack speed apa enggak coy. Nah kalau yang sekarang. Itu dia seperti nyemburkan coy. Nyemburkan air ya. Nah ini ultinya. Ulti Bani yang dulu. Jadi Bani yang dulu. Itu ultinya dia itu seperti mengeluarkan kapal gitu coy ya. Jadi kalau kalian lagi war dan Bani nya tiba-tiba ulti. Itu habis coy. Semuanya rata ya kena ulti si Bani. Jadi ketika kapalnya itu lewat. Itu kapalnya itu bisa mengeluarkan seperti bom-bom gitu coy ya. Tuh lihat. Jadi kapalnya itu seperti mengeluarkan bom-bom gitu. Dan itu sakit banget coy. Sakit banget sih itu. Nih lihat. Wih edan. Edan. Lihat coy. Lihat coy. Sakit banget coy. Dan ini perubahan yang ketiga. Oke ketika perubahannya dia mengeluarkan air gitu ya. Nggak jelas ya ultinya ya ketika dirubah ya. Terus ini perubahan yang terakhir. Kalau perubahan yang terakhir itu dia mengeluarkan ikan hiu. Oke selanjutnya ada perubahan dari Kagura. Nih Kagura yang dulu. Ini nih era-eranya si lemon ini coy. Set. Dan ini setelah di revamp. Set. Beda ya ultinya ya. Ultinya yang dulu sama ultinya sekarang beda coy ya. Terus Hayabusa. Nah kita lihat Hayabusa coy. Wet-wet. Kita lihat dulu ya Hayabusa ya. Nah ini Hayabusa. Kalau kita lihat untuk Hayabusa yang dulu itu kelihatannya masih sederhana. Masih sederhana banget ya. Dan juga untuk Hayabusa yang dulu itu kalau kita lihat dia masih kurus banget coy. Tapi kalau Hayabusa yang sekarang itu badannya udah sedikit gemuk coy ya. Nih Hayabusa dulu. Yang dulu dia bisa mengeluarkan 3 suriken untuk skill satunya. Oke masih sama sebenarnya ya. Ini yang reward. Dan skill 2. Nih skill 2 yang dulu coy. Jadi skill 2 yang dulu itu dia ada 4 sisi. Kita lihat. Dia punya 4 sisi coy. Tuh lihat. Dia punya 4 sisi yang bisa kita tentukan arahnya mau kemana aja. Tuh bisa kita tentukan ya. Tapi kalau sekarang itu enggak coy. Kita cuma bisa nentukan maju ke depan. Tuh kayak gitu ya. Beda banget ya skill 2 nya ya. Terus untuk perubahan Sun. Sun udah mengalami 2 kali perubahan coy. Kalau skill 1 yang sekarang itu mengeluarkan bayangan ya. Kalau yang dulu dia memukulkan tongkatnya coy. Oke ini yang sekarang nih. Kalau sekarang itu skillnya ada 4 ya. Dulu skillnya cuma 3. Sekarang ada 4. Nah itu coy skill 2 yang dulu. Jadi kalau yang dulu itu dia seperti berputar-putar gitu ya. Tapi kalau sekarang dia kayak itu coy. Kayak melompat gitu. Terus ultinya nih. Tuh ultinya. Ulti yang dulu itu bisa mengeluarkan 2 kali bayangan. Tapi kalau sekarang itu cuma bisa keluar 1 coy ya. Jadi totalnya ada 2 sih. Oke terus apa ini? Gatot kaca. Oke. Kalau sekarang ada efeknya ya. Dulu gak ada efeknya. Terus ini ultinya coy. Itu ulti yang dulu. Oh skill 2. Oke skill 2 yang sekarang dia maju ke depan ya. Nah ini ultinya nih. Ulti yang dulu. Set. Masih sama sih sebenarnya. Oh bisa narik. Gini gini bedanya. Gini. Kalau ulti yang dulu. Itu gak bisa narik musuh ya. Gak bisa ngedorong musuh coy. Set. Oh gak bisa dorong ya. Cuma kena efeknya aja. Nah kalau sekarang itu ultinya bisa nyedot musuh. Terus untuk Johnson. Nih Johnson nih. Oke skill 1 Johnson yang dulu. Ya sekarang. Nah kalau skill 2 Johnson 2 yang dulu. Skill 2 Johnson yang dulu itu dia seperti nembak bom gitu coy ya. Nih kita ulang. Dia seperti nembak bom coy. Tuh. Skill 2 Johnson yang dulu. Skill 2 yang sekarang dia mengeluarkan cahaya sih. Dan ini mobilnya nih. Mobil yang dulu. Mobilnya masih sama sih. Iya masih sama coy. Cuma berbeda dari efeknya aja ya. Dulu itu gak ada efeknya. Sekarang udah ada efeknya coy. Set. Tuh. Beda dari efeknya aja sih. Terus untuk Uranus nih. Movespeed Boost. No dash. Oke. Bedanya dari mana? Dari mana bedanya Uranus? Oke ultian dulu. Oh ultian dulu kayak gitu coy. Oh kalau sekarang kan dapat darah ya. Dulu gak ada darahnya coy. Nih kita lihat Uranus yang dulu ultinya. Set. Jadi dia seperti narik gitu ya. Terus Balmon. Balmon udah 2 kali perubahan. Tuh Balmon. Balmon yang dulu coy. Set. Bisa narik ya. Kalau skill 1 Balmon yang dulu dia bisa narik coy. Apa ini skill 2 nya ya? Oh ultinya. Ulti Balmon yang dulu. Set. Ultinya sekarang kayak gini. Jadi ulti Balmon yang dulu itu seperti ngebacok orang coy ya. Lihat coy. Seperti ngebacok orang coy. Set. Seperti ngebacok orang. Dan targetnya cuma 1 orang sih. Kalau sekarang kan targetnya bisa kena banyak ya. This for episode 1. Oh udah habis coy. Oke ini gue pengen nanya sama kalian. Kalau gue boleh tau kalian main Mobile Legends dari season berapa coy? Season 1, season 2, season 3, season 4. Coba tuliskan di komentar di bawah ya. Kalau dari gue pribadi. Gue itu main Mobile Legends dari season 2 coy ya. Season 2 kalau gak salah. Kalau gak salah di pertengahan sih. Di pertengahan sebelum reset season coy. Gue udah main Mobile Legends itu. Asli game 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 Terima kasih.